Intro Assalamualaikum penonton youtube dimanapun anda berada Bertemu lagi dengan Yantica Official Hari ini seharusnya adalah kita memberikan materi belajar blow sama anak-anak PKL Ya kehadiran anak-anak PKL disini kan ya satu hal mereka membantu ya Membantu pekerjaan kita di salon pada saat rame kita dapat bantuan mereka Tetapi pada saat slow juga mereka kita kasih ilmu ya Awal-awalnya memang kita melatih mereka dulu ya Kayak catok, keramas, mereka itu kita latih dulu ya Karena berbeda ketika mereka mulai PKL dengan juga ketika mereka kerja kan itu Sama tamu awal-awal gak bisa diterima ya Jadi kita harus melatih mereka dulu Nah keadwal hari ini mereka akan kita latih nge-blow Tetapi Ini tetapi teman-teman karena hari ini tuh saya itu ada acara di masjid ya teman-teman kan Saya pernah bilang ya teman-teman saya itu Sekarang itu selain sibuk di salon Saya itu di masjid juga sekarang aku sibuk Saya itu jadi koordinator pemberdayaan perempuan Nah bulan ini nih lagi sibuk-sibuknya pekerjaan saya ya Ini kan kita mau-maulit tuh Mau-maulit itu ada berbanjianan 12 hari Ada pengajian puncaknya juga Nah nanti pengajian itu kita gak bikin pengajian yang besar nih Undangannya aja saya tuh sudah edar 300 nih Pokoknya kita kemungkinannya kita tuh besar gitu Dan saya untuk pengajian ini saya tuh terpilih jadi ketua panitianya Jadi ya malum ya teman-teman ya Pastinya juga namanya ketua panitia tuh kan kerjanya memang Saya harus total disitu gitu ya Sama seksi-seksi, pendanaan, undangan ya semua itu ya Saya harus handle gitu Ya jadi makanya saya pun Udah lah beberapa hari salon saya lepas Nah jadi ngelatih blog pun Saya mungkin tidak akan bisa mantau Karena hari ini Ini saya mau pergi nih Masih ada beberapa undangan yang belum saya sebar Yang itu menjadi jatah saya ya Jadi nanti Yang ngelatih ngeblow Mau saya serahkan kembali ke Mbak Nadia ya Bagaimana Mbak Nadia nanti bisa melatih mereka Supaya bisa belajar ngeblow dengan mateng Ngeblownya itu juga tidak bikin sakit Tidak kayak ketarik-tarik ya Bagaimana arah hair dryer sebaiknya itu juga diarahkan kemana Supaya bagus ya Ngeblow itu kan bukan sekedar mengeringkan ya Menatanya supaya kelihatannya bagus ya Nah ngeblow yang dilatihkan ini Mungkin kalau untuk yang sudah profesional Tidak kepake loh ya Oh ngeblow gitu Bahkan mereka itu lebih bagus Tapi ngeblow disini Karena kita memang siapkan untuk anak-anak Yang masih sekolah Yang cara pegang hair dryer aja Mereka masih takut Ngeblow itu masih juga Belum bisa Nah kita peruntukan untuk itu deh Jadi kelas 1, kelas 2 Yang SMK, PKL Ayo belajar ya Nanti akan dikasih tau tekniknya seperti apa Untuk bisa menghasilkan styling rambut yang benar Nanti belajar sama Mbak Nadia ya Halo teman-teman Kali ini anak-anak PKL akan belajar glow Disini saya akan menyentuhkan sedikit Tahapan glow di salon Nanti Pertama-tama Kita gunakan 3 jepit 4 juga besar Tapi disesuaikan sama Tebal dan tipisnya rambutnya ya teman-teman Setelah itu Kita ambil sisir Kita bagi 3 1 Disini kita membaginya Atas dulu ya teman-teman 1 2 3 Disini kita bagi menjadi 3 ya Setelah itu Kita hidupkan head diet Dan gunakan sisir glow yang seperti ini Nah sekarang kita akan Ambil sisir Setelah itu Kita bagi Kita parting Dari atas dulu 1 Kita jepit Yang kedua Sama ya teman-teman Kita jepit Yang ketiga Setelah itu Kita ambil sisir glow dan head dryer Pertama-tama kita blow Belakangnya dulu Jangan dipanah dulu Belakangnya dulu Diblow sampai matang Seperti ini caranya Kita panaskan head dryer Setelah itu Kita ambil rambut secukupnya Setelah itu ambil dan masukkan ke dalam disesir glow Kita tarik Selama 3 kali Satu Satu Dua Tiga Gunakan untuk pemanasan ya Teman-teman Satu Dua Tiga Setelah itu kita masukkan Seperti ini Kita masukkan Kita head dryer Dan kita goyang ke depan Ke belakang Ke belakang Ke belakang Setelah itu kita ambil lagi Kita matangin lagi Depan Ke atas Supaya panasnya ini merata ya teman-teman Dari atas ke bawah Atas ke bawah Untuk Dan juga Glungnya lebih matang Gak gampang Kopiar ya Kita lakukan berulang-ulang Tidak apa-apa Disini head dryer Jangan ter Kena tamu ya Jangan diarahkan ke tamu Kita arahkan ke samping kita Atau Ke atas Setelah itu Kita Gak masuk ya teman-teman Kita sesuaikan Kalau Bobnya pendek Agak masuk lagi Kalau bobnya agak panjang Seperti ini Ini sudah cukup ya teman-teman Setelah itu kita Sambung dengan sampingnya Harus cepat-cepat menyambung Dari belakang dulu ya Yang kita gunakan Belakang dulu Tuh Kita gunakan Cara yang tadi Tiga Kita masukkan Masuk Ke depan Ke belakang Ke depan Ke belakang Ke belakang Ke belakang Kalau Kalau Untuk rambut Seperti ini Bob panjang Setelah ini Akan Dilanjutkan oleh Anak-anak PKL Untuk mencobanya Dan belajar ya teman-teman Di sini kan Emang anak PKL Tidak sama Tekniknya Sama di sini Sama di sekolahan Jadi Agak berbeda Tidak apa Yang penting Apa Rambutnya tetap Haten Dan Hablo bagus Di sini Sudah mulai Agak matang Bawahnya Jangan dikenakan Tamu ya Diarahkan ke bawah Ataupun ke atas Diusahakan Tangan Agak nyerong Ya Betul Kita masukkan Ujungnya Kita utamakan Ujungnya Agar matang Ketika ujung Sudah tidak matang Semua akan Kelihatan Tidak matang Sudah mulai Terlihat ya Teman-teman Sudah mulai Perkembangannya Sudah mulai Masukkan Kita goyang Hablirnya Sudah Lepas Terus ditangkep Sudah mulai Lepas Ini kelihatan Agak lumayan Teman-teman Lumayan bisa kalau yang pendek enggak usah dari atas kalau yang pendek itu enggak usah dimasukkan dari atas aja biaya-biaya goyang Oh ya bagian belakang diusahakan agak dimasukkan saja ya teman-teman karena kan nggak bisa dulu ini adalah partying yang ketiga teman-teman setelah ini kita akan membuka partying yang kedua kelihatan ya bentuknya belakangnya agak masuk Hai jangan dari bawah kebanyakan dari atas samping yang terakhir bagian atas kita lepas kita lepas partying yang terakhir kita lepas ya kita tarik ke belakang semuanya Hai menggunakan heboh ya hai 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 Terima kasih telah menonton Ya ini adalah proses finishing ya setelah semuanya dibuka Partingannya terus di blow setengah-setengah Dari dalam sampai keluar Ini adalah proses terakhir Proses finishing Di sini penentu bentuk dan potongan dari rambut para customer Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton